Terima kasih telah menonton Nazar tersebut dilaksanakan karena pasangan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul sementara di hasil hitung cepat atau quick count. Saya sudah memiliki Nazar sebulan sebelum pemilu digelar. Jika paslon Prabowo Gibran menang, saya bersama teman-teman akan gundul semua, ujarnya, dihubungi, Jumat, 16 Februari 2024. Bagi Zainal, Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang memenuhi harapan semua rakyat Indonesia. Sehingga kemenangan paslon dengan tagline, Gemoi, ini diharapkan membawa kesejahteraan dan menjadikan Indonesia semakin maju ke depannya. Ada sekitar 30-an orang yang gundur bareng saya. Asisten saya dan orang-orang di Rujab, rumah jabatan, semua gundul, ujarnya lagi. Bagi Zainal, cukur gundul, bukan sekadar menunaikan Nazar semata. Cukur gundul memiliki filosofi cukup dalam. Menurutnya, dalam ibadah umroh dan haji ada ritual tahalul untuk pertanda mensucikan diri dari dosa. Sehingga, cukur gundul yang dilakukannya itu bisa diartikan sebagai kelahiran dan harapan baru. Cukur gundul berjemaah dilakukan Zainal di Kota Tarakan pada sore hari pasca pencoblosan, Rabu, 14 Februari 2024. Saat itu, ia bersama puluhan simpatisan paslon 0-2 menonton hitung cepat atau quick count di sebuah kafe di depan kantor PLN Kota Tarakan. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.